Halo, selamat pagi. Perkenalkan saya Bintang. Sugeng Enjing, nomokulo Alisa. Good morning, I am Rafi. Guten Morgen, my name is Nacwa. Konnichiwa Watashiwa Syafya des. Selamat datang di SMA Negeri 3 Yogyakarta. SMA Negeri 3 Yogyakarta memiliki gedung baru, yaitu Graha Patmanaba. Gedung tujuh lantai yang baru saja dirismikan ini menjadi landmark dan juga kebanggaan SMA Negeri 3 Yogyakarta. Landmark adalah fitur geografis baik alami maupun buatan manusia yang digunakan oleh para pengelana dalam menemukan jalan mereka untuk kembali ataupun sebagai navigasi. Oleh karena itu, Graha Patmanaba adalah wujud kembalinya alumni untuk almamater mereka dan juga menjadi navigasi mereka untuk kembali. Graha Patmanaba juga menjadi simbol the power of Patmanaba, yang telah melewati 80 tahun sejak pertama berdiri hingga sekarang. Berkat pengorbanan tenaga, pikiran, dan waktu yang dicurahkan oleh alumni dan seluruh pihak demi keberhasilan pembangunan Graha Patmanaba, betapa bangganya kita sebagai warga SMA Negeri 3 Yogyakarta. Syafya, kita patut bangga nggak sih untuk menjadi bagian dari Patmanaba ini? Pastinya dong. Nah, kekuatan dari Patmanaba ini tidak lepas dari usaha yang konsisten untuk memujudkan visi dan misi SMA Negeri 3 Yogyakarta yang telah berhasil dalam menyiapkan generasi yang beriman, peduli lingkungan, kreatif, berbudaya, dan juga sebagai gerda penggerak pembangunan bangsa. Saya Kusworo, Kepala SMA Negeri 3 Yogyakarta. Visi SMA Negeri 3 Yogyakarta ialah terwujudnya satuan pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki kompetensi untuk melanjutkan ke perguruan tinggi dan berbudaya, dan memiliki kompetensi yang dibutuhkan sebagai gerda terdepan penggerak pembangunan bangsa. Untuk itu, misi daripada SMA Negeri 3 Yogyakarta ialah menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang efektif, yang kedua, mengintegrasikan keterampilan abad 21 yang meliputi keterampilan berpikir kritis, problem solving, berpikir kreatif, dan berkomunikasi dan berkolaborasi dalam setiap mata pelajaran. Dan juga menyelenggarakan kegiatan ekstra kulikuler yang dimaksudkan untuk pengembangan keterampilan kepemimpinan, entrepreneurship, dan kepedulian terhadap sesama dan alam, dan juga untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan problem solving, berkolaborasi, dan berkomunikasi. Demikian visi dan misi SMA Negeri 3 Yogyakarta. Ini, ada sepeda. Ada sepeda nih. Najwa, yuk kita keliling-keliling sekolah naik sepeda. Let's go. Yuk, yuk. Berangkat. Yes. Najwa, kamu ikut ekstra kulikuler apa aja, Naj? Kalau aku sih kirpat. Kalau kamu apa sih, Liz? Keren banget sih. Kalau aku ikut ekstra kulikuler basket, podcastra, dan juga paspat. Wah, keren banget tuh. Eh, ngomong-ngomong, ada pilihan ekskul yang bisa kita pilih untuk mengembangkan soft skill kita di sekolah ini, Liz. Bener banget, Naj. Selain mengembangkan hard skill yang kita dapatkan saat pelajaran di kelas, di sekolah kita juga harus menyeimbangkan soft skill untuk mengembangkan kecerdasan baik secara emosional maupun sosial. Selain itu, kita juga harus mengembangkan kemampuan komunikasi atau berinteraksi dengan individu lain. Betul banget, Liz. Nah, ada pilihan ekstra yang bisa kita pilih. Selain itu, juga ada jubah macan, bapak, tenis meja, seni tari, robotik, paspa, PHC, PJRC, perisai diri, futsal, EC, miriat, aeromedeling, dan segfutball. Keseluruhan ekskul yang ada di sekolah inilah yang membuat kita dapat menguasai soft skill kita agar kita tangguh dalam menghadapi arus kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bener banget, Naj. Eh, itu Syafia. Hai, Syaf. Hai, Najwa. Hai, Alisa. Selain ekskul, SMA Negeri 3 Yogyakarta merupakan budaya siswa berprestasi. Nah, disinilah cikal perpenabah berprestasi tumbuh pengembangkan kemampuannya hingga menjadi juara. Berbagai prestasi telah diraih baik itu internasional maupun nasional. Prestasi yang diperoleh di kancah internasional ditolah oleh siswa-siswi SMA Negeri 3 Yogyakarta pada tahun 2022 ini. Siswa yang berprestasi di tahun 2022 ini adalah Aretha Putri dalam kompetisi Internasional Intel AI Global Impact Festival 2022. Kemudian ada Abi Yusafa Bagas Pemuka, Breredana Widianto, Ceris Lana, dan Fania Halea Devi yang memperoleh penghargaan The Platinum Prize dan The Green Prize dari World Youth Meeting 2022 berkolaborasi dengan Ritsumeikan Junior and High School Jepang. Selain prestasi di kancah internasional, SMA Negeri 3 Yogyakarta juga memperoleh penghargaan juara 1 kategori ID dari Astra Honda Motor AHM yang diraih oleh Fania Halea Devi dan Rifki Fahriza Akmal. Kemudian, prestasi OSN di tingkat nasional yaitu Medali Perak diraih oleh Radia Cahaya Kusuma di bidang Informatika. Selanjutnya, siswa berprestasi dalam FLSSN tingkat provinsi adalah Aurel Rifdahuntoro di bidang Komik Digital dan Raikana Abimata di bidang Cipta Wakung. Kemudian, dalam Olimpiade Sains Nasional tingkat provinsi ada Satya Fadlan Azima di bidang Geografi, Atila Gulwani Altamis, dan Radia Cahaya Kusuma di bidang Informatika. Bagaimana? Keren kan? Eh, itu bintang. Hai bintang. Hai. Nah, bisa dilihat kan tadi betapa kerennya teman-teman kita? Siswa-siswi SMA Negeri 3 Yogyakarta telah merintis prestasi mereka untuk menuju ke gerbang berkehidupan yang selanjutnya di sekolah ini. Sekolah inilah yang mengantarkan mereka untuk siap dalam menghadapi tantangan kehidupan selanjutnya. Kesiapan sekolah dalam mewujudkan siswa-siswi yang berprestasi dan juga tangguh tidak luput dari berbagai pihak yang telah mencurahkan dukungan dan juga perhatiannya untuk SMA Negeri 3 Yogyakarta tercinta ini. Pendidikan di SMA 3 Yogyakarta adalah menyiapkan siswanya untuk melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi. Maka pembelajaran di SMA 3 ini diarahkan untuk mendukung tujuan tersebut, yaitu dengan melakukan kegiatan mendukung pembelajaran seperti praktikum kegiatan odos tadi, kunjungan kesumber belajar dalam rangka untuk memperkuat wawasan keilmuan. Kemudian ada konsultasi pemilihan jurusan pendidikan di perguruan tinggi. Kemudian ada tes psikologi bagi kelas 10, kelas 12 dalam rangka untuk mengetahui minat bakal siswa sejak dini. Oleh karena itu, ini merupakan satu hal yang dibutuhkan untuk memberikan bimbingan pendampingan yang tepat. Nah, dalam hal ini kami bekerjasama dengan alumni dan narasumber yang kepenten untuk mendukung tujuan sukses anak-anak kita masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Saya Zudanare Fakrullah, alumni dari SMA 3 Padmanapa, Yogyakarta, lulus tahun 1988. Saya bangga betul sebagai alumni sekolah ini, SMA 3 Padmanapa, Yogyakarta. Sejak masuk, kita sudah banyak dididik untuk mendapatkan berbagai hal untuk bekal hidup kita. Ilmunya dapat, akhlaknya dapat, kreatifitasnya dapat, inovasinya juga dapat. Setelah lulus, alumni-nya kompak. Semuanya bersatu. Semuanya bekerja bersama dan sama-sama bekerja. Nah, orientasinya adalah untuk kemajuan sekolah, kemajuan alumni, dan kemajuan bangsa. Oleh karena itu, adik-adik semuanya yang masih aktif di SMA 3 Yogyakarta, jangan pernah berhenti belajar. Gantungkan cita-citamu setinggi-tingginya. Kami akan coba menyiapkan fasilitas yang semaksimal mungkin agar bisa mendukung adik-adik untuk bisa bersaing dan juga maju di masa ke depan. Harapan kami mudah-mudahan hubungan antara alumni dengan siswa, dengan sekolah akan terus berlanjut karena hanya itu yang bisa mewujudkan kita memiliki almamater yang bisa membanggakan tidak hanya bagi alumni, tetapi juga bagi Indonesia. SMA Negeri 3, Padmana Bajuk, Jakarta mengusung tema School of Leadership. Dalam rangka mewujudkan School of Leadership, perlu dukungan antara sekolah, siswa, komite, alumni, dan orang tua. Sekolah selalu mencari terobosan-terobosan baru dalam rangka untuk mewujudkan kurikulum yang berlaku. Siswa memiliki peran yang sangat penting dalam rangka untuk mendukung program itu dengan kreatif, kolaboratif, dan inovatif. Komite sekolah memiliki peran yang sangat mendukung dalam rangka untuk pendanaan dan penggunaan dana program-program sekolah. Alumni memiliki peran yang sangat penting dalam rangka untuk mendukung program-program sekolah. Itulah the power of Padmanabha. Jaya, jaya Padmanabha. Inilah cikal-cikat Padmanabha yang berprestasi dan tumbuh di SMA Negeri 3, Yogyakarta. Cikal-cikat Padmanabha yang sekarang telah mekat dan disebar di seluruh dunia. Yang menebarkan harum dan bangga pada setiap kejakannya. Iya, benar banget. This is the power of Padmanabha. Padmanabha, magic. Pinter-pinter dan kreatif. Padmanabha, luar biasa. Keren dan berkesan. Rumah dan bersahabat. Santai, tapi keren. Padmanabha itu penuh cinta. Padmanabha, I love you. Selalu istimewa. Wah, bangganya menjadi bagian dari Padmanabha ya, teman-teman. Pastinya membuat kita bangga menjadi bagian dari Padmanabha. Nah, jika kita telah-pelah menjadi Padmanabha yang mekar dan harum, jangan lupa untuk kembali ya, teman-teman. Betul banget. Oke, goodbye. See you next time. Peace, Peter. Sukang pepanggihan, insana swagda. Mata'a, mas. Sampai berjumpa pada kesempatan next lancinya. Salam dari kami, Hidup Padmanabha! Sub indo by broth3rmax